Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, alah Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan ya Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur kami boleh membaca Alkitab pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan pembacaan ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh mengerti firmanmu. Terima kasih, ya Allah yang baik, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema pembacaan Alkitab pada malam hari ini adalah memiliki segalanya bacaan terambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 21. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriyah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriyah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriyah, aku lebih lagi. Di sunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatangan kepadamu dan yang kunyaatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hinda ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara. Saudara, ada seorang bernama Julia. Julia tampaknya telah punya segalanya. Dia bersahabat dengan semua orang terkenal. Dia memiliki baju yang paling indah dan yang paling baru. Dia tinggal di rumah yang begitu besar. Orang tuanya merencanakan untuk membiayainya kuliah dan baru saja membelikan dia mobil bermerek BMW. Lebih dari itu, dia juga anak yang pandai, cantik, atletis, dan tidak pernah ada jerawat di wajahnya. Julia sama sekali tidak memiliki kebutuhan apapun. Dan sebagai akibatnya, dia pun merasa tidak membutuhkan Allah. Dia bercaya bahwa dia dapat hidup tanpa Allah. Akan tetapi, saudara, status, harta, dan latar belakang tentu tidak dapat mempengaruhi perkenanan seseorang di hadapan Allah. Rasul Paulus dapat mengandalkan latar belakangnya yang sangat berkesan dan semua yang telah dicapainya untuk memperoleh perkenanan Allah. Tapi sebaliknya, Paulus menyadari bahwa segala sesuatu yang telah diwarisinya dan dikerjakannya bukanlah kunci untuk mengenal Allah. Saudara, apakah yang kita andalkan dalam mengembangkan kedekatan kita dengan Kristus? Apakah kita menempatkan pengharapan kita kepada kepandayan, penampilan, bakat, kekayaan, kehadiran di gereja, iman orang tua, dan sebagainya. Cobalah daftarkan pada selembar kertas mungkin tentang segala hal yang bisa kita andalkan. Kemudian tulislah kata-kata ini melalui daftar tersebut. Kata-kata tersebut seperti ini, Aku menganggap semuanya itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itulah yang Paulus katakan di Filipi 3 ayat 8. Saudara, apakah yang dapat kita lakukan hari ini agar kita boleh mengenal Kristus lebih baik lagi? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus menyadari betapa pentingnya mengembangkan kedekatan dengan Tuhan. Tolonglah kami untuk terus menyadari bahwa Engkau mengasihi kami bukan karena kehebatan dan kelebihan kami. Dan tolonglah kami juga agar senantiasa rindu untuk memuliakan Tuhan mengasihi Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa Sampai Daseo kami berdoa. Terima kasih.